Firman itu. Jadi Bapak percaya Tuhan Yesus itu bukan karena diinjil dia orang. Gak ada. Saya gak ada yang berani nginjil. Saya Ustadz lah. Ya. Ini ya. Nanti saya putar lagi saudara ya. Nanti saya putar lagi. Jadi seorang Ustadz dari Jawa Barat. Seorang Ustadz dari Jawa Barat. Ya karena dia bertemu dengan Bapak Yusuf Pandu Bulu. Terus. Al-Fatihah Saya celakan segala rahmat. Segala ni'mat yang berkepanjangan dan tiada kabung hujung dari dunia hingga akhirat. InsyaAllah. Dan lapa pun kumpulkan kita. Para kaum muslimin dibah naungan aras Allah. Besta para nabi. Besta para orang-orang yang Allah kasihi. Allah sayangi. Allah cinta. InsyaAllah. Dibah naungan aras Allah. Belak. Dimana tiada naungan selain daripada naungannya. InsyaAllah. Amin. 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 Kau muslimin. Pada kesempatan pagi hari ini ya. Pagi menjelang siang ini. Saya akan menghasilkan video dimana video ini mengasahkan tentang bagaimana. Indro Firleso. Ini anteknya Paul Zhang ya. Tapi agak sikit waras nih. Jadi agak sikit waras nih dengan penangkapan pendeta mabuk mulu. Mabuk ngibul mulu. Kan jadi ternyata dia menghadirkan seorang murtadin. Yang dimana murtadin itu murtadin odong-odong. Murtadin bohong-bohong. Dan katanya dia pernah menjadi juara MTK itu ternyata ya bohong gitu ya. Dan diselidiki oleh umat muslim yang ada di Bandung. Ternyata apa yang pernah berlaku. Apa yang disampaikan. Itu tidak pernah berlaku. Tidak pernah terjadi. Jadi murtadinnya itu bohong. Maka jadi pelaporan. Oke. Demikian kau muslimin videonya. Gara-gara ini satu saudara. Hanya satu. Saya berikan videonya. Kok bisa gara-gara sepele ini kok jadi membesar. Jadi luar biasa. Terus menangkapnya juga sampai banyak orang ya. Dan ini ya. Sebentar. 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 Apakah ya ini sudah masuk ya. Sudah masuk ya saudara. Ini sudah masuk. Ini pernah juara kedua sejawa barat. Oh juara kedua sejawa barat ya. Saya disitu ada terjemahannya pak. Ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Waktu itu saya melihat yang tadi yang Nabi 25 itu. Nabi Isa itu besar di dunia. Besar di akhirat. Bahkan saya kan setiap hari membaca surat Al-Fatihah itu Sirotol Mustaqim. Tunjukkanlah aku Sirotol Mustaqim. Sesudah itu saya belajar lebih banyak berbicara Isa itu. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu hari kiamat. Hanyalah aku kata Isa Al-Masih. Inilah jalan yang lurus. Saya dari-dari situ ketemplak sama firman itu. Jadi Bapak percaya Tuhan Yesus itu bukan karena diinji di orang. Tidak ada. Saya memang tidak ada yang berani nginji. Saya ustad lah kalau. Ini ya. Nanti saya putar lagi saudara ya. Nanti saya putar lagi. Jadi seorang ustad dari Jawa Barat. Seorang ustad dari Jawa Barat. Ya kan. Dia bertemu dengan Bapak Yusuf Pandu Gulu. Terus dia ingin ingin memberikan kesaksian. Ingin memberikan kesaksian. Dan dia berkata bahwa dia ini adalah seorang yang dulu pernah mendapat juara MTQ. Ya kan. Mungkin MTQ. MTQ Jawa Barat. Ini adalah Bapak siapa Anang siapa atau siapa namanya ada. Dan ini adalah orang yang membuat Bapak Yusuf Pandu Gulu ditangkap oleh polisi. Oleh koda Jawa Barat. Dan di situ dia bercerita lah. Ya kan. Mungkin ngobrol-ngobrol dulu dengan Bapak Yusuf. Ya kan. Bapak dari mana atau backgroundnya apa. Tapi di situ kan dijawab bahwa saya dulu adalah dari Murtadin ya. Ini memang dari Murtadin saudara. Dan dia berkata bahwa saya akan menggoyang yang namanya Jawa Barat. Saya akan membuat atau membuat Jawa Barat ini menjadi kristenisasi atau bagaimana. Saya tidak tahu. Tapi ini adalah awal dari cikal bakal ditangkapnya Bapak Yusuf Manubulu. Ya kan. Bapak Yusuf Manubulu juga tidak mengklarifikasi atau mungkin tidak melihat sertifikatnya apakah dia pernah juara MTQ di Jawa Barat. Ya kan. Yang namanya atau Bapak Anang ini. Ya kan. Tapi dia bertemu dengan membual atau mungkin bualan atau bagaimana. Makanya dibilang ini adalah seperti ujaran kebencian di klausul yang diberikan oleh Polda Jabar. Ya kan. Dan dia mungkin mengaku-ngaku juga bisa juga. Dan tidak diklarifikasi oleh Pak Yusuf Manubulu. Ini sayangnya saudara. Seharusnya kalau itu bisa diklarifikasi terus mungkin dilihat dia pernah enggak dapat juara MTQ di Jawa Barat tahun berapa. Ya kan. dan katanya katanya lagi saudara dan kata pengacara pengacara ini itu katanya yang Pak Anang ini ya kan. Yang ustadz dari Jawa Barat ini katanya menang MTQ ini tahun 90 berapa begitu saudara. 2090 berapa. Berarti kan sudah lama banget. Dan kalau sudah lama banget itu mengapa tidak ada klarifikasi dari Pak Yusuf Manubulu. Seharusnya diklarifikasi dulu dikasih lihat mungkin lihat apa namanya biagamnya atau apanya sehingga dia bisa menang MTQ di Jawa Barat. Dan begitu menang MTQ di Jawa Barat ini terus dibuat dibikin konten Yusuf Manubulu keluar. Begitu keluar mungkin orang MUI dia ngecek semua saudara. MUI ngecek apakah benar yang namanya Bapak ini ya kan apa benar Bapak ini dulu dari Islam menjadi Kristen. Habis itu apakah dia betul menang di MTQ mungkin juga tapi setelah dilihat segala macam gak ketemu juga mungkin gak ada itu yang namanya Bapak siapa itu adalah ketua MTQ Jawa Barat. Tadi informasi yang saya dapat itu dari pengacara begitu gak ada itu namanya itu terus dia jadi ketua jadi pemenang MTQ dan begitu diklarifikasi mungkin gak ada saudara mungkin gak ada mungkin dia hanya sekedar gak tahu apakah dia membual ataukah dia mau dia lakukan sesuatu dengan tujuan apa saya juga tidak tahu tapi gara-gara dia menyebut dirinya bahwa dia seorang ustad dari Jawa Barat terus dia menang MTQ kemenangan itu katanya tahun 90-an ya kan 90-an habis itu keluarlah di konten Bapak Yusuf Manubulu begitu keluar dari konten kaget mungkin ya kan ketua MUI-nya juga kaget kok ada siapa siapa ini orang ini apakah orang ini dulu pemenang atau segala macam dan kita tahu saudara ya bahwa inilah merupakan sensitivitas sensitivitas jadi kalau ada saudara kita ya misalkan dia dari muslim pergi ke kristen habis itu dia terus bersuara ya kan bersuara saudara bersuara dan dia ketakutan yang namanya mungkin dari MUI Jawa Barat ini atau MUI Bandung Barat ini ketakutan dia takut kalau misalkan semua orang jadi murtad atau murtadin ya bisa juga ya tapi kalau kita lihat ya kalau kita lihat apalagi kalau kita lihat dari konten-konten yang beredar konten yang beredar ini bermacam-macam banyak dan saya juga melihat juga sekarang ini mereka saling menakutin ada yang menakut-nakutin saudara ada yang menakutin saya melihat ada konten tanpa ragi sekarang ini dicari polisi ya kan mungkin kalau si Saifuddin Ibrahim sudah ada di Amerika dan berarti sudah terjadi kejadian ini semenjak kejadian Bapak MKC itu ada tiga orang yang sudah ditangkap berarti satu orang ini adalah Bapak Yusuf Manubulu oke kita reaksi dulu bentar ya jadi ada beberapa pernyataan yang cukup mengejutkan ini ya yang pertama adalah si Andrew Fileso mengatakan bisa jadi juga dari MUI ini ada ketakutan orang murtad saya bingung ya setahu saya MUI itu nggak pernah ketakutan dengan orang yang murtad murtad mu'alaf mau atau apapun yang berpindah keyakinan itu adalah satu hal yang nggak bisa kita tahan iman itu masing-masing teman-teman bahkan ya anak kita sendiri keluarga kita sendiri kita nggak bisa memaksakan iman tersebut kepada mereka contoh kamu punya anak kamu paksain imannya itu harus ikut kamu belum tentu saat nanti dia sudah cukup usia sudah mulai bisa berpikir ya dia akan mencari sendiri Tuhannya siapa kira-kira Tuhan mana yang paling cocok yang menurun akal yang Allah berikan kepada dirinya itu hal yang lumrah kita sering melihat satu keluarga punya keyakinan berbeda-beda itu yang saya rasakan dulu ya saya nggak pernah menyangka bahwa saya akan beda keyakinan dengan orang tua saya saya nggak yangkah saya beda keyakinan dengan saudara saya gitu karena kan zaman dulu atau kita kecil ya semua sama-sama gitu nah jadi itu satu hal yang biasa saja kok orang berpindah keyakinan itu biasa saja jadi tidak ada kepanikan yang berlebih kalau istilahnya jadi bahan pertimbangan mungkin gitu kan kayak contoh misalnya kita nih pengurus ormas nih kita pasti punya satu kesedihan kalau melihat saudara-saudara kita melihat teman-teman kita tiba-tiba pindah keyakinan itu manusiawi ya itu manusiawi kalau kita istilahnya merasa sedih tetapi ya dibalik kesedihan itu kan itu ada hak orang hak orang untuk berpindah keyakinan itu kita nggak bisa tahan nggak bisa larang orang mau pindah keyakinan jadi apapun itu urusan dia karena masuk surga itu pribadi lepas pribadi kawan-kawan nggak ada hubungannya itu kalau satu keluarga itu ada yang murtad satu maka satu keluarga auto masuk neraka enggak kawan-kawan ya tidak ada yang seperti itu jadi nggak ada istilahnya harus satu keluarga full ini kalau full semua baru bisa masuk surga kalau enggak nggak bisa enggak jadi semua masing-masing bahkan pasangan kita anak kita itu juga masing-masing nanti perjalanannya bukan karena kamu masuk surga kamu masuk jannah maka istri kamu auto masuk surga juga ya enggak itu semua pribadi lepas pribadi jadi nggak ada yang buat umat muslim itu panik ya kalau dipikirkan ya iya apalagi MUI ini kan organisasi yang membawahi Islam di Indonesia tentu saja mereka juga punya data gitu kan dan yang penting adalah cara-caranya kalau dilihat oh ada yang murtad nih pasti dipelajari kok bisa kok bisa ada orang murtad apa alasannya dicari tahu ya itu nggak ada masalah itu kan lumrah ya itu hal yang lumrah gitu dipelajari oh ternyata alasan mereka murtad misalnya ya oh daerah situ daerahnya banyak orang-orang yang ekonominya susah gara-gara ekonomi susah tiba-tiba ada yang nawari ini itu mereka murtad ya atau enggak mungkin karena banyak yang nikah dengan orang yang beda agama gitu kan oh banyak pernikahan nih karena beda agama oh pantesan ya atau enggak disana kenapa persentase Islamnya turun rupanya banyak pendatang nih dari daerah lain yang agamanya non-muslim sehingga persentase umat muslimnya turun oh iya dilihat jadi memang tugas MUI itu kan membedah data membedah data gitu itu hal yang memang harus mereka lakukan itu pekerjaan mereka kayak contoh saya pernah ngobrol ya sama orang MUI masalah berita yang disebarkan oleh polemikus tuh waktu dilangkat ada berapa orang murtad lah kalau di polemikus itu mereka bilang udah banjir murtad gitu setelah dicek ada gak salah lima orang ya jadi selama kurang lebih setahun ada lima orang murtad di daerah situ di satu kabupaten situ itu saya tanya langsung sama teman saya yang di MUI terus dia bilang oh itu gara-gara apa pernikahan ya setelah dicek memang karena pernikahan yaudah gitu mau diapain kan gak mungkin orang udah nikah kita suruh eh cerai aja yuk cerai aja gitu balik lagi ke agama lu gak bisa kawan-kawan jadi tugas kita adalah membentengi saudara-saudara kita agar tidak terjadi kasus serupa gitu tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum bukan cara-cara dengan memaksakan dengan memaksakan orang yang sudah beragama untuk pindah agama enggak kita bentengi itulah kenapa saya bilang channel-channel ya yang kita bangun ini fokusnya adalah membentengi saudara-saudara kita supaya jangan termakan framing-framing dan kabar-kabar hoax yang ada di luar sana ini yang bahaya kita berikan edukasi kita jelaskan ya kita berikan pengertian supaya penonton-penonton ini lebih bijak lebih tenang jangan asal gerebu-gerebu gitu kan jangan asal marah juga karena channel muslim itu enggak boleh jadi seperti channel polemikus yang hanya memprovokasi hanya membuat kondisi di masyarakat itu tidak tenang enggak boleh kita itu wajib memberikan edukasi jadi disini ya kalau Hendrik Firlesso mempertanyakan kenapa hanya karena satu video ini kenapa hanya karena satu ini ya kalau mau dicari bisa aja gitu kalau mau polda nyari ya Anda mintalah sama polda pak coba dicari ini ada juga tuh kesaksian-kesaksian yang aneh-aneh bakar gereja gitu kan apa benar ada bakar gereja kalau ini kan apa benar dia juara MTQ rupanya dicek enggak pernah Hendrik Firlesso sendiri yang memberikan argumen tadi kan dia yang memberikan kesaksian bahwa dia menghubungi tim pengacara Pak Yusuf Manubulu tim pengacaranya bilang ternyata tidak ada itu si manusia satu ini yang mengaku Ustadz Jawa Barat pernah menang MTQ rupanya fiktif jadi pengacara ataupun tim kuasa hukumnya ini istilahnya membuat argumen kalau Yusuf Manubulu ini hanya korban hanya korban tipuan yang dibuat oleh kesaksian Murtadin ini ya ini kan tinggal di crosscheck apakah Murtadin ini yang mengaku Murtadin yang mengaku Murtadin ini itu benar-benar dia yang nipu atas dirinya sendiri atau ada skenario kan gitu ya jadi kepolisian juga pasti akan punya ini dugaan gitu punya dugaan bahwa apakah ini murni penipuan yang dilakukan oleh si Bapak itu sendiri atau memang ada skenario di belakang ini ya karena memang tugas kepolisian itu kan untuk mencari tahu ya untuk mencari tahu benar gak jadi ya inilah saya bilang kalau cuma satu video ini ya karena video ini yang dilaporkan mungkin ya karena video ini yang dilaporkan tapi sebenarnya kalau mau dicari ya banyak bakar gereja itu bukankah lebih ngeri gitu kan bakar gereja kita bayangkan kawan-kawan tujuannya apa memberi kesaksian bakar gereja tujuannya supaya membuat syarakan atau penonton dia berpikir bahwa Islam itu ajarannya itu ngeri kawan-kawan ya saat Islam dulu di brainwash diberikan pengertian bahwa agama kafir itu sadis sehingga cara melawannya adalah dengan membakar tempat ibadah mereka ini kan ngawur ya ada tujuan supaya mendeskreditkan Islam nah demikian tadi kamu sih minyak yang dimana orang Kristen ini kadang-kadang ya lucu ya sudah tahu salah sudah tahu tidak benar sudah tahu mereka tuh bohong tapi tetap mereka tuh ngotot ketika ditangkap ya jangan disalahkan yang melapor karena apa orang yang berbohong ya atas nama keagamaan terus usaha itu membuat narasi-narasi yang sifatnya membuat fitnahan terhadap agama tertentu maka dimana pemeluk agama tertentu yang mereka buat fitnahannya itu tidak terima dan tidak apa tidak senang lalu melaporkan itu ya sah-sah saja gitu ya karena apa yang disampaikannya itu bohong apa yang disampaikannya itu tidak benar ketika mengatakan apa namanya bahasanya Isa itu adalah tahu hari kiamat mana anda tahu tuh kacau ini memang jadi ayat Al-Quran dipelintir-pelintir itu menjadi sebuah penistaan ya kalau kami umat Islam menguraikan isi Bible itu memang sesuai yang tertulis ya tidak kami ngarang cerita tidak kami pelintir-pelintir berbeda dengan Kristen yang membaca Al-Quran mereka simpulkan sendiri dengan mereka pelintir-pelintir mereka tambah-tambahi mereka kurangi kan begitu disitulah menjadi persoalan ya dan ditambah narasi-narasi bohong narasi-narasi dusta nah disitulah yang akan memicu pelaporan demi pelaporan atas dari umat muslim atas perilaku orang-orang yang kafir itu berbohong dan begitu oke demikian saja komisinya dapat saya sampaikan saya review di channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!